Ini ada kaitannya ketika kasus pancoran sama isu yang akan kita kawal yaitu PJ Gubernur. Jadi ini sesuai amanat undang-undang perubahan undang-undang nomor 1 2015 jadi undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pengangkatan gubernur, bupati dan wali kota. Jadi biasanya kalau kita tahu ya dulu sebelum adanya amanat itu di tahun 2014 kebelakang itu pilkada biasa dilaksanakan secara tercacar gitu. Jadi di daerah ini waktunya pilkada ya pilkada, di daerah satu ya pilkada ya pilkada tanpa adanya penyatuan serentak itu. Nah di undang-undang nomor 10 2016 akhirnya ada usulan kalau untuk katanya ya untuk menghemat anggaran dan segala macam jadilah mereka serentak pilkadanya. Nah atas konsekuensi dari undang-undang itu penjabat daerah yang belum sampai di 2024 yang secara definitif selesai ya di tahun 2022, 2022, tahun 2023 itu akan diganti oleh penjabat kepala daerah. Nah total dari di Indonesia itu ada 272 kepala daerah yang akan selesai sebelum tahun 2024. Nah makanya di sana akan ditunjuk PLT-nya. Problem mendasar dari PLT itu adalah benar secara penunjukannya belum jelas. Yang pertama penunjukannya belum jelas bagaimana dan siapa dan melibatkan warga atau tidak. Yang kedua kewenangannya seperti apa gitu. Nanti kalau bicara soal kewenangan pasti akan nyambung sama apa yang tadi ceritakan oleh Mami Santi. Nah soal yang pertama tentang penunjukan. Kita tahu lah ya Jakarta bentar lagi Anies akan selesai di bulan Oktober. Sampai 2024 itu punya waktu dua setengah tahun. Dua setengah tahun itu waktu yang lama gitu. Waktu yang lama, waktu yang sangat lama untuk menentukan kebijakan. Tadi kan kita belum jelas ya PLT punya kewenangan untuk merubah kebijakan atau tidak gitu. Punya kewenangan untuk membuat kebijakan atau tidak. Apalagi sekarang di masa krisis gitu. Nah kalau soal yang pertama sudah pasti salah ya. Karena nggak ada representasi dari kita sebagai warga untuk menunjuk siapa yang akan mewakil kita nanti jadi gubernur gitu. Kalau kita sandingkan sama undang-undang ya di UD 45 itu pasal 18 ayat 4 itu gubernur, bupati, dan wali kota ditunjuk secara demokratis. Frasa demokratis ini kan kita tafsirkan ya sebagai pemilihan langsung gitu. Nah di penunjukkan gubernur ini tidak gitu. Tidak ada keterlibatan warga secara jelas bagaimana gitu. Bahkan statementnya Tito bilang ya memang ada yang menuntut untuk transparansi sekaligus penunjukkan mekanisme yang jelas. Tapi kan ini hanya penjabat. Nah itu kan satu konsep yang salah ya. Kalau secara berpikir itu salah. Kita kan negara demokrasi. Demokrasi representasi belum tentu mereka jadi wujud representasi kita. Yang sudah benar-benar pemilu saja itu belum tentu mewakili kita gitu. Ini yang sudah secara terang-terangan ditunjuk yang bukan bertanggung jawab sama kita, sama Mendagri. Bilang itu adalah representasi kita. Itu kan satu hal yang paling keliru dalam penjabat kepala daerah ini. Itu sudah pasti salah dan harus kita tentang. Makanya teman-teman kopaja juga menuntut untuk ada mekanisme pelaksanaan penunjukannya supaya benar-benar warga terli tahu dan terlibat gitu. Nah disini juga adanya kekhawatiran gitu. Kita tahu lah ya konsolidasi buat 2024 adalah di tahun ini dan tahun 2023. Khawatirnya penunjukkan kepala daerah ini nantinya akan digunakan sama mereka yang akan mencalonkan diri di 2024. Kita sangat sadar kepala daerah punya popularitas lebih kuat ya untuk kampanye diri dia. Jadi karena tadi enggak ada penunjukan yang jelas bisa aja kan kita enggak tahu yang mau nyalonin ternyata dari teman-temannya Jokowi. Jokowi nunjuk si ini supaya mengamankan suaranya dia di daerah ini. Nah itu yang kita khawatirkan. Terhadap bukan fokus menangani masalah-masalah yang ada di daerah justru untuk hal-hal yang lainnya gitu. Yang selanjutnya karena penunjukannya tadi juga enggak jelas ini berpotensi untuk menimbulkan konflik dari kita. Jadi kan tadi tidak bertanggung jawab kepada rakyat ya bertanggung jawabnya kepada mereka yang memandatkan gitu. Jadi ada satu contoh kasus paling jelas di Kabupaten Seram itu ada TNI aktif Kabinda, kepala Binda Erah ditunjuk sebagai pejabat bupati. Itu kan satu hal yang kita enggak nyampe ya itu sudah melanggar hukum, melanggar hukum bahwa TNI aktif tidak boleh jadi pejabat sipil dan mengkangkangi supremasi sipil gitu. Jadi berpotensi akan terjadinya duifungsi abri kayak order baru lah gitu. Itu kan sangat berbahaya ya udah enggak bertanggung jawab sama kita artinya kan mereka akan lepas dan bodo amat sama kepentingan rakyat dan akan patuh sama kepentingan yang nunjuk mereka. Itu bahayanya gitu. Yang ketiga, yang selanjutnya pasti ya itu ada patron-patron klien dari mereka yang akan ditunjuk gitu. Ya entah untuk menguntungkan diri mereka pribadi atau kelompok mereka artinya akan jauh sekali sama kepentingan-kepentingan rakyat. Karena kita benar-benar dijauhkan sama proses penunjukkan mereka gitu. Nah tadi nyambung soal kewenangan dan masalah-masalah di Jakarta. Kita tahu ya Kopaja mencatat 9 plus 1 masalah di Jakarta yang harus diselesaikan oleh Anies dalam waktu kurang lebih 3 bulan ini. Kalau misalkan Anies enggak selesai, apakah pejabat yang akan menggantikan mampu menyelesaikan gitu. Ini menurut statementnya si Tito ya, Mendagri bilang ya memang kita belum tahu kewenangan kepala daerah ini sampai mana. Bahkan mutasi ASN aja dia tidak bisa gitu. Apalagi menangani krisis-krisis yang ada di Jakarta gitu. Kita dalam posisi Covid belum selesai, recovery ekonomi kita belum selesai. Tapi mereka tidak punya power untuk merumuskan satu kebijakan gitu. Jadi buat apa ada pejabat yang tapi tidak mampu membuat satu rumusan kebijakan. Kan sedikit enggak guna ya, sedikit enggak guna kalau dibilang ya buat apa. Kita butuh satu hal yang benar konkret lah kalau misalkan pejabat ya mampu menyelesaikan masalah yang ada di daerahnya gitu. Kita juga ingin mempertegas masalah itu. Nah makanya kita sangat khawatir ya, kalau misalkan benar-benar pejabat daerah itu ditunjuk secara langsung tanpa ada mekanisme yang jelas, tidak melibatkan kita, ya jelas aja gitu. Itu akan sangat merugikan kita dan menjauhkan kita dari hal-hal yang harusnya kita bisa selesaikan. Makanya di sini kawan-kawan kopa aja juga mengajak teman-teman untuk kempen ini sudah seurgensi inilah gitu. Masalah-masalah di Jakarta dan bukan Jakarta aja gitu. Pastikan masalah-masalah di daerah yang lainnya cukup kompleks juga ya. Kalau misalkan tadi pejabat daerahnya enggak punya kewenangan ya enggak bakal bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Nah itu mungkin yang terakhir dari masalah PJ Gubernur ini adalah masalah siapa yang akan jadi di Jakarta gitu. Itu sebenarnya juga jadi yang kita fokuskan gitu. Ada beberapa isu yang akan jadi di Jakarta ada dulu jadi disperindak Jakarta, ada yang isu-isunya Fadil Imran Kapolda Metro Jaya jadi pengen jadi PJ Gubernur Jakarta. Itu kan juga sangat kita perhatikan ya. Jangan sampai orang-orang yang memang tidak punya kapasitas dalam menangani krisis-krisis yang ada di Jakarta justru ditunjuk karena kedekatan mereka sama pemerintah gitu, pemerintah pusat gitu. Nah yang paling mengkhawatirkan juga adanya sentralisasi. Jadi dengan tadi penunjukkan secara langsung dari pemerintah pusat otomatis desentralisasi yang sudah diamatkan kepada daerah itu udah enggak ada lagi gitu, udah enggak ada lagi adanya sentralisasi dari pusat. Jadi pusat maunya apa yaudah daerah harus melaksanakan itu gitu. Jadi enggak ada seragaman kebijakan yang memang harus fokus sama daerahnya gitu. Dan yang paling ngeselinnya adalah setiap penjabat kepala daerah itu setiap ingin merumuskan satu kebijakan yang sekiranya strategis itu bertanggung jawabnya dan koordinasi sama Mendagri gitu. Ini di KRMP juga kita pernah ya untuk nuntut anis buat cabut pergub, koordinasi sama Mendagri itu mentok gitu. Itu mentoknya di Mendagri, itu yang memang masih anis gitu, masih secara definitif dia gubernur Jakarta. Nanti kalau bukan anis ya bagaimana gitu. Kayaknya ngajuin buat surat ke Mendagri aja dia takut lah gitu. Kan itu yang sedikit gambaran kompleks ya buat apa yang terjadi ketika PJ gubernur itu memang ditunjuk secara langsung dan memang tidak pernah melibatkan kita gitu. Terima kasih telah menonton!